Selasa sore, Deddy Mulyadi, Erwan Setiawan, menjadi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat pertama yang mendaftar ke KPU Jawa Barat. Iring-iringan kirap mengawal keduanya dari Stadion Sidolik atau Stadion Persib ke kantor KPU. Di Pilkada 2024, Deddy Erwan diusung Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PSI, dan sembilan partai non-parlemen. Mereka akan melawan Amasyaiku Ilham Habibi yang diusung PKS dan Nasdem. Saya mengucapkan terima kasih, kami diterima di sini dan sudah menyampaikan pendaftaran sebagai calon gubernur dan wakil gubernur. Selanjutnya juga saya menyampaikan permohonan maaf pada masyarakat kota Bandung yang hari ini terganggu lalu lintasnya. Semoga terganggu lalu lintas selama dua jam, membangun kesejahteraan selama 10 tahun ke depan. Sementara itu, di Jawa Tengah, pasangan Andika Perkasa Hendrar Prihadi resmi mendaftar ke KPU sebagai calon gubernur dan wakil gubernur pada selasa siang. KPU Jateng menerima pendaftaran Andika Hendi yang didukung PDIP setelah memastikan kelengkapan dokumen persyaratan dan kelengkapan persyaratan paslon. Andika Hendi akan bersaing dengan Ahmad Lutfi Tachiasin yang diusung Koalisi Indonesia Maju. Dan selanjutnya kami siap untuk melaksanakan tahapan berikutnya daripada sesuai dengan keputusan berikutnya dari KPUB Provinsi Indonesia. Yang jelas, masyarakat Jawa Tengah kelapa yang nanti menurut saya akan diuntukkan dengan adanya beberapa calon ini, sehingga mereka bisa menentukan pilihannya sesuai dengan keputusan berikutnya. Berbeda dengan Jawa Barat dan Jawa Tengah, KPU Jakarta belum menerima satu pendaftar pun untuk Pilkada 2024. Rencananya, pasangan Ritwan Kamil Suswono yang didukung Koalisi Indonesia Maju baru akan mendaftar hari ini. Izin Pak Ketur, kita akan sementara per hari ini kita akan berhentuk PPD besok siang ya pada juhur, dihiringi oleh semua masyarakat. Kami berdua bukan orang yang datang dari nol ya, kami berpengalaman. Insya Allah pada wakil Jakarta kami hadir dengan berbagai semangat pengalaman. Dengan dinamikanya, Gubernur juga pasuswono menjadi pertanian di bidang lingkungan. Sementara itu, PDIP belum juga menjawab rasa penasaran publik soal siapa yang bakal diusung di Pilkada Jakarta. Anies Paswedan yang sempat datang ke DPP PDIP tak kunjung diumumkan sebagai calon gubernur. Selain itu, beredar pula nama Pramono Anung. Kader PDIP yang juga sekretaris kabinet ini bahkan sudah mengurus surat keterangan dari pengadilan negeri Jakarta Selatan sebagai persyaratan pendaftaran calon gubernur Jakarta. Memang benar, sudah ada permohonan surat keterangan ke pengadilan negeri Jakarta Selatan yang diajukan oleh pemohon atas nama Bapak Pramono Anung dalam kepentingan untuk persyaratan pencalonan sebagai gubernur DKI. Surat tersebut sudah diterbitkan pada hari ini, tanggal 27 Agustus 2024. Pendaftaran calon kepala daerah akan dibuka hingga 29 Agustus mendatang. Selama itu pula, publik masih harus menunggu siapa saja yang bakal bertarung di Pilkada 2024. Tim Liputan, Kompas TV Di hari pertama pendaftaran Pilkada 2024, Deddy Mulyadi Erwan Setiawan menjadi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat pertama yang mendaftar ke KPU Jawa Barat. Sementara di Jawa Tengah, Antika Perkasa, Hendrar Prihadi juga resmi mendaftar dengan dibukanya pendaftaran. Maka peserta Pilkada bisa dibilang sudah siap untuk bertarung. Lalu seperti apa persiapan peserta yang akan bertarung di Pilkada 2024 termasuk di Jakarta? Akankah ada kejutan dari PDI Perjuangan di Pilkada Jakarta? Kita akan bahas soal ini bersama sejumlah narasumber. Ada wakil sekretaris jenderal Partai Golkar Putri Komarudin, Jurubicara PDI Perjuangan Ciku Hakim dan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Saya keputri dulu, Liput. Hari ini RK Suswono yang akan didaftarkan katanya ya ke KPU, termasuk juga nanti ada calon independen Dharma Pong Rekun dan Kun Wardana sepertinya akan direncanakan besok. Nah, bagaimana kabar Golkar ini menyiapkan RK untuk menghadapi persaingan sejauh ini? Ya, tentu dengan didukung koalisi yang alhamdulillah sangat solid. Kita punya 12 partai sekarang yang mendukung Kang RK dan juga Pak Suswono. Yang masing-masing ada 10 partai yang mempunyai kursi di DPR DDKI dan totalnya 91 dari 106 kursi yang ada di DPR DDKI. Dan ini tentu menjadi modal yang insya Allah sangat kuat untuk kita nanti bisa meningkatkan elektabilitas tentunya dan juga mensosialisasikan bersama pasangan Kang RK dan juga Pak Suswono. Dan kalau kita lihat misalnya tren elektabilitasnya Kang RK sendiri kemarin ketika head-to-head dengan salah satu calon yang digadang-gadang kemarin menjadi salah satu calon yang terkuat di Jakarta, itu beliau elektabilitasnya sudah semakin tinggi di level 35 persen atau di head-to-head kan. Jadi ini menjadi peluang yang juga sangat baik apalagi ini kemarin dilakukan surveinya di bulan Agustus dan ketika pendaftaran sudah dimulai tentunya akhir Agustus ini sampai dengan masa pemilu nanti di bulan November 2024 saya yakin masih akan banyak waktu untuk Kang RK dan Pak Suswono nanti mensosialisasikan program beliau dan tentu sepak terjang dan pengalaman beliau dalam mengelola wilayah industri di Jawa Barat yang tentunya akan menjadi modal yang sangat kuat. Dan ini juga akan menjadi salah satu pertarungan yang paling menarik karena daerah aglomerasi di mana kita sekarang duduk ini, daerah khusus Jakarta tentunya nanti akan menjadi salah satu persontohan bagaimana daerah khusus ibu kota ini nantinya bisa berkembang menjadi daerah perindustrian, daerah bisnis yang nantinya akan lebih strategis lagi tentu posisinya di Indonesia. Jadi tentu kami sangat berharap nanti hasilnya akan sesuai yaitu kemenangan untuk Kang RK dan juga Pak Suswono. Oke, tapi optimisme yang begitu kuat juga sepertinya akan diimbangi oleh lawan yang kuat dan lawan itu adalah kejutan dari PDI Perjuangan. Gimana Putri melihat ini? Ya, tentunya siapapun nanti yang akan didaftarkan oleh partai PDI Perjuangan dan juga partai lain yang belum bergabung dengan Kimplas tentu kami akan bersungguh-sungguh dan tentu akan siap untuk bisa menghadapi seluruh kontestan yang nanti akan ikut bertarung karena ini merupakan pesta demokrasi lagi-lagi seperti pada saat Pilpres dan Pilek tentu kita akan mengedepankan visi-misi dan tentu program yang nantinya pasti akan langsung bermanfaat untuk masyarakat. Jadi insya Allah kita siap menghadapi siapapun calon yang nanti akan didaftarkan. Oke, Bung Ciko positif ya Pramono Anung Rano Karno yang akan didaftarkan ya? Insya Allah, selalu tidak ada perubahan dan aral melintang. Oke, konstelasinya berubah, sudah ditanya ke beberapa internal PDI Perjuangan begitu dari politisi PDI Perjuangan, tapi kami juga ingin minta penjelasan lagi dari Bung Ciko mengapa manuvernya begitu sangat dinamis menjelang pendaftaran ini Bung Ciko? Sebenarnya tidak dinamis-dinamis amat ya, karena selama ini memang nama-nama yang bermunculan dan bahkan nama dari toko di luar partai kami yang seakan-akan sudah hampir pasti dicalonkan oleh kami itu muncul dari media dan dari toko-toko lain di luar partai. Kami di kadar internal jarang sekali menyampaikan siapa yang akan kami usung selama ini. Kebetulan saya sebagai jurubicara tim nasional pemenangan pilkada selalu mengatakan bahwa semua masih berpeluang sama dan pada akhirnya memang yang terbaiklah bagi partai kami, bagi rakyat Jakarta menurut kami, itulah yang kami pilih. Kenapa Mas Pramono Anung dan Rano Karno misalnya, kalau kita bicara soal kompetensi dan kualitas, tentunya tidak bisa terbantahkan. Mas Pram pernah menjadi wakil ketua DPR RI, artinya pernah berada di legislatif, di internal pernah sebagai sekjen, artinya manajerial secara administrasinya juga tidak bisa diragukan lagi karena partai kami adalah partai yang besar, dan kemudian beliau menjabat sebagai sekretaris kabinet. Nah ini juga adalah jabatan yang cukup puncak kalau kita bicara terkait dengan di pemerintahan. Kalau bicara soal Rano Karno ya tentu semua orang tahu siapa sidul, siapa galih, segita cinta dari SMA, tapi banyak juga yang mungkin kurang memahami bahwa beliau adalah tokoh yang beberapa kali menjabat di kepala daerah, wakil bupati, wakil gubernur, dan pernah menjadi gubernur, dan sekarang anggota DPR RI. Artinya juga sebagai tokoh elektoral, beliau tidak diragukan lagi, sebagai tokoh yang pernah menjabat di tempat-tempat yang strategis, dan tentunya memahami betul bagaimana membangun sebuah daerah dan administrasinya, baupun penganggarannya dan lain-lain. Oke, sosok Mas Pramono Anung yang kita bicarakan bagi hari ini, banyak publik yang menganggap, analis juga yang menganggap bahwa kenapa Pramono Anung karena dirinya lama berada di internal istana, dan kita tidak bisa membantah juga, sulit untuk dibantahkan juga bahwa sosok Presiden Joko Widodo adalah sosok yang berada di balik orkestrasi Koalisi Indonesia Maju. Apakah alasan itu yang menjadi penguat Pramono Anung Maju di Belkada Jakarta? Enggak juga, itu hanya salah satu faktor. Justru di situ terbukti Mas Pram sebagai kader PDI Perjuangan yang loyal, yang tetap mengikuti arahan dari DPP dan Ibu Ketua Umum. Pertama, untuk tetap bertahan dan membantu Presiden untuk mensukseskan program-program di kabinet yang sekarang. Karena memang PDI Perjuangan berada di kabinet adalah sumbangsi bagi bangsa dan negara, bukan bekerja bagi orang per orang. Nah, ini yang harus diingat. Yang kedua, di situ terbukti bahwa Mas Pram ditaruh di mana saja, ditugaskan di mana saja oleh partai, di medan juang seperti apapun, dapat bertahan dan dapat berjuang dengan cara-caranya sendiri dan mempunyai keahlian dalam bidang komunikasi politik yang sangat handal. Nah, ini semua pasti diakui oleh banyak partai politik, banyak juga tokoh-tokoh di pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Tapi itu hanya menjadi salah satu kelebihan. Artinya kelebihannya bukan berarti karena dekat-dekat dengan pemerintah, tapi kelebihannya adalah beliau sebagai sekretaris kabinet tentunya banyak melakukan dan banyak mengetahui hal-hal yang sifatnya terkait dengan pemerintahan, terkait dengan daerah-daerah dan lain-lain. Hanya sifatnya apa ya, pengetahuan soal birokrasi yang sudah begitu mumpuni, begitu alasannya. Tapi tidak ada rahasia-rahasia tersendiri yang dipegang di balik Presiden Jokowi Dodo, nggak ada ya? Nggak lah, kita nggak mau terlalu jauh ke sana. Mas Agung, menarik ini, di era pendaftaran calon ini, begitu banyak drama, padahal belum dimulai pilkadanya, baru pendaftaran calon, tapi dramanya udah banyak. Di Jakarta, di Banten kemarin, Golkar begitu, apa namanya, mengejutkan, langsung putar arah yang sebelumnya mendukung Andra Soni dan Dimiyati, beralih ke airin lagi. Analisis Anda soal drama-drama yang belum tuntas ini bagaimana? Ya, akar muasalnya dari putusan MK kemarin ya, 60-70. Jadi itu membuat sebuah dentuman baru secara politik, apakah kita istilahkan tsunami, politik, gempa tektonik, politik, dan seterusnya. Tapi yang jelas, putusan MK tadi menjadi kabar baik kepada masyarakat, tapi juga kabar buruk bagi koalisi-koalisi yang selama ini sudah mengkerucut di pilkada-pilkada tadi. Sehingga perubahannya begitu dinamis akhirnya sekarang, seperti itu. Oke, perubahannya begitu dinamis karena putusan MK. Terhusus untuk Jakarta, ini kompetisinya ya tidak bisa kita anggap remeh juga ya, meskipun katanya kalau Anies maju lebih kuat lagi kompetisinya. Tapi ya, kita lihat, Ramono Anung dan Rano Karno, dua-duanya adalah Kedir PDI Perjuangan, yang merupakan partai ideologis yang punya masa yang loyal, termasuk di Jakarta. Nah, lawan seimbang buat RK? Nah, sejujurnya, tadinya saya berharap ada klimaks ketika PDIP akan mengumumkan kandidatnya di pagi hari ini atau siang nanti dan mendaftar di KPU. Apakah itu atas nama Anies Rano atau Kak Ahok Rano. Tapi yang muncul, Ramono Rano. Nah, ini jadi menurut saya efek kejutnya, wow faktornya jadi menjadi minimalis. Saya melihatnya ini agak anti-klimaks malah. Nah, klimaksnya bisa jadi didapat oleh RK Suswono nanti. Jadi ini kabar baik untuk Mbak Putri, tapi juga kabar kurang baik kepada Bang Ciko. Kenapa? Karena memang di timeline, sosial media berbagai platform, ada semacam kekecewaan ketika yang diusung nama Mas Pram. Karena kita tahu di survei, kalau saya basisnya survei karena lembaga survei seperti itu, melihat bahwa nama beliau belum muncul, begitu juga nama Rano kurang kompetitif ketika dibandingkan dengan Pak Ahok misalnya atau Mas Anies. Jadi saya melihat ini menjadi tugas besar bagi PDIP untuk menggenjot mesin-mesin politiknya ketika nanti masa kampanye dimulai. Khususnya, mobil khusus ketika kita ngomong demografi pemilih Jakarta yang terepresentasi melalui Islam perkotaan, kelas menengah terdidik, kemudian juga kalangan menengah ekonomi ke atas seperti itu. Jadi ini perlu digarap dengan serius sehingga bisa membuat ceruk pemilih yang digarap Pramono dengan Pak Rano ini meluas. Dan yang paling penting, ini basis PDIP kan sementara ini ada di Jakarta Utara, Jakarta Barat. Sementara di PKS biasanya di Jakarta Timur, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan. Nah ini bagaimana strateginya? Kenapa? Karena PDIP-nya mengendorse dua pasang kadernya sendiri yang sama-sama kita lihat kental spirit nasionalismenya. Nah ini bagaimana menyentuh kalangan Islam perkotaan yang selama ini terrepresentasi lewat Suswono ataupun lewat RK seperti itu. Nah ini tugas yang tidak mudah, tapi juga bagi RK Suswono ini juga bukan membuat terlena ya. Kenapa? Karena PDIP ini punya banyak cara, banyak siasat untuk apa? Menggencut mesin-mesinnya di bawah. Dan itu sudah terbukti ketika pilih kemarin, dia mampu mengimbangi PKS dengan raihan 15 kursi seperti itu. Kalau Pram Rano kerjanya akan lebih keras nih Bung Ciko, gimana? Ya nggak apa-apa, PDI Perjuangan biasa bekerja keras. Kami tidak pernah punya kekhawatiran untuk melawan siapapun. Dan ini sudah terbukti, ini bukan kata-kata kiasan atau bualan ya. Di masa-masa yang sulit seperti Orde Baru, kami tetap bertahan. Di masa Presiden SBE 10 tahun sebagai oposisi, kami akhirnya bisa menang. Dan ini sudah menjadi suatu hal justru yang bisa memantik semangat lebih untuk kami kader-kader PDI Perjuangan di Kota Jakarta. Dan kami meyakini suara PDI Perjuangan di Kota Jakarta yang kami peroleh kemarin akan solid dan akan bertambah dengan suara-suara yang tadi dikatakan terkait dengan Islam perkotaan misalnya. Saya rasa semua harus sepakat dan menyetujui bahwa Mas Rano Karno ketika akan turun nanti ke semua kantong-kantong, baik itu Jakarta Barat, Utara, Selatan, Timur, maupun Pusat, akan sangat diterima oleh masyarakat. Karena ada brand sidul, apalagi betul-betul anak Jakarta, bukan anak Jakarta yang dibuat-buat. Dan kita meyakini dia akan menjadi suatu komplementary yang sangat bagus untuk melengkapi Mas Pram. Oke, kalau Bung Ciko tadi terbiasa bekerja keras, katanya PDI Perjuangan, kalau Putri mau santai-santai aja, Bud? Kalau kampanye mungkin ada yang santai sih, karena kita tahu lah ya, dengan peta politik yang terus berubah, dukungan juga tentunya untuk kandidat lain, ini membuat kita menjadi semakin waspada tentunya dan mengantisipasi segala kemungkinan. Apalagi sampai dengan akhir pendaktaran di tanggal 29 nanti, segala kemungkinan itu masih bisa terjadi, betul. Jadi, kita tentu akan sangat bersemangat untuk nanti memperkenalkan apa yang menjadi program-programnya Kang RK dan juga Pak Suswono. Dan tentu kombinasi antara Kim dan kelasnya ini yang akan menjadi sangat menarik. Karena kita mempunyai basis masa dukungan yang akan sangat beragam. Tentu nanti akan menjadi salah satu basis kekuatan terbesar kita. Dan tentunya akan mempermudah kita untuk menyerap lebih banyak lagi aspirasi dari berbagai elemen masyarakat di Jakarta yang tentunya tidak hanya datang dari Jakarta saja, tapi tentu daerah penyokong sekitarnya yang memang notabene datangnya dari Jawa Barat, di mana disitulah Kang RK mempunyai basis masa terkuat dan tentu kekuatan dan pengalaman yang paling banyak disitu. Oke. Ini mungkin terlalu dini untuk saya tanyakan, tapi saya harus tanyakan karena pilkada-pilkada potensial di daerah lain juga punya pertarungan yang sama sengitnya sepertinya, terutama di wilayah Jawa dan sebagian wilayah Sumatera. Kami akan diskusikan ini setelah jadah di Sapa Indonesia Pagi, tetaplah bersama kami. Pertarungan sengit tidak hanya di pilkada Jakarta, ada pilkada Jawa Barat, pilkada Jawa Tengah, pilkada Jawa Timur untuk kawasan Jawa, belum lagi di Sumatera dan daerah-daerah lain. Saya akan tanya ke Putri terlebih dahulu deh ya, untuk konstelasi di pilkada Jawa Tengah ini yang paling menarik nih, bahwa Koalisi Indonesia Maju yang di sana ada juga Partai Golkar, mengusung Pak Ahmad Lutfi dan Taji Yassin Mahimun. Alasannya gimana Put untuk pilkada Jawa Tengah dengan usungan Partai Golkar ini? Ya, tentu kan dari awal komitmen kami di Partai Golkar adalah untuk terus berkomunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju dan tentunya sebisa mungkin mendukung calon-calon yang memang diusung oleh Kim yang sekarang sudah berubah menjadi Kim Plus gitu dengan bergabungnya beberapa partai lainnya. Jadi untuk Jawa Tengah ini dari awal memang diskusinya adalah untuk mendukung Pak Ahmad Lutfi dan tentu berkembang dengan apa wakilnya yaitu Pak Tachasin yang merupakan incumbent. Jadi dengan peta elektoral tentunya di Pulau Jawa yang masih menjadi basis masa terbesar, Jawa Tengah juga DPT-nya jumlahnya 25 juta sekian, hampir 30 juta dan ini tentu menjadi salah satu basis masa yang sangat strategis juga di Pulau Jawa. Tentu kami juga berharap bahwa ini nanti bisa menjadi salah satu peta kekuatan Koalisi Indonesia Maju Plus ini untuk bisa mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran ke depannya. Jadi tentu dengan bertarungnya Pak Ahmad Lutfi nantinya dengan Pak Tachasin kami juga sangat berharap bahwa nanti seluruh program strategis yang ada di Jawa Tengah ketika beliau berdua menang itu nanti bisa berjutan dengan lebih lancar. Dan tentu insya Allah akan memenangkan Pilkada di November ini. Lawannya adalah Andika Perkasat, calon lawannya dan juga Hendrat Prihadi. Bang Siko, Pak Andika dan Hendrat Prihadi ini akhirnya mau maju latar belakangnya apa nih? Artinya gini, memang dua nama ini yang memang sejak awal dalam tanda kutip ya bertarung keras di internal untuk memperoleh tiket dari perjuangan dan termasuk Mas Bambang Pacul namun Mas Bambang Pacul tentunya kita tahu semua tidak bersedia dan kemudian kita telah melakukan simulasi-simulasi beberapa kali mengeksersis nama-nama, bongkar pasang dengan tokoh luar termasuk Tachasin juga ada nama itu sebelum itunya di gadang-gadang untuk maju bersama kader kami. Namun akhirnya Ibu Megawati Sukarno Putri dan senior-senior kami di Dewan Pimpinan Pusat memberikan keputusan dan memberikan rekomendasinya untuk kedua tokoh ini. Kami sebagai penguasa dalam tanda kutip di Jawa Tengah dengan suara yang signifikan, dengan pemilih yang loyal yang daerah yang sering disebut sebagai kandang banteng tentu mempunyai rasa confidence ya percayaan diri yang tinggi untuk bisa memenangkan dengan mesin partai kami yang begitu kuat dan teruji. Apalagi sekarang tokoh yang dimajukan Bunga Andika Perkasa dan juga Mas Hendi tentunya tidak diragukan lagi dikenal oleh masyarakat setempat sebagai tokoh nasional tentunya Mas Andika kalau Mas Hendi tentunya sebuatan wali kota Semarang yang cukup sukses dan dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat Semarang dan mengelola kota dengan sangat baik. Dan ini suatu hal yang saya rasa bagian dari perjuangan kami untuk PDI Perjuangan dan untuk rakyat Jawa Tengah dan seluruh Indonesia sebisanya dengan putusan MK yang 60 dan 70 itu kami memang ingin memajukan kader-kader kami yang memang selama ini kami persiapkan untuk maju menjadi pemimpin di daerah masing-masing atau jabatan pemerintahan lain. Ya, Jawa Tengah Mas Agud lagi-lagi sepertinya dampak putusan MK juga impact-nya cukup besar di Jawa Tengah termasuk tidak jadinya seorang Kaisang Pangar maju di Pelkada Jawa Tengah dan akhirnya Kim mengusung Ahmad Lutfi dan Tadzi Yassin. ini dua pasangan ini bukan representasi sepertinya dari Presiden Jokowi Dodo. Kalau sebelumnya Jokowi ini punya representasi di Jawa Tengah untuk menandingi kekuatan besar PDI Perjuangan di Jawa Tengah. Nah, dua pasangan ini analisis Anda soal persaingannya bagaimana? Ya, kalau secara personal ini perang bintang ya. Satu bintang di polisi, satu bintang di TNI. Tapi yang menarik ketika dibedah secara elektoral memang saya melihat kalau dibedah lebih dalam lagi matriks elektoralnya dalam tanda petik sementara ini saya lihat lebih utuh, lebih sempurna itu di pasangan Ahmad Lutfi dan Tadzi Yassin. Kenapa? Karena merepresentasikan pemilih nasionalis dan religius. Sementara di PDIP ini sama-sama nasionalis. Nah, tugas berat lagi nih jadi PDIP berjuang lebih keras lagi. Tapi kan basisnya PDIP itu kuat di Jawa Tengah. Tapi ini pemilih pilkada. Oke, seperti pada saat janjar dengan Tadzi Yassin ya. Ini duet yang saling melengkapi. Jadi, PDIP harus berjuang keras lagi setelah Jakarta, Jawa Tengah. Kenapa? Karena ceruk pemilih yang disasar secara elektoral itu mirip sama antara Andika Perkasa dengan Mas Hendrat Prihadi. Seperti itu. Berbanding terbalik dengan Ahmad Lutfi dengan Tadzi Yassin. Apalagi Tadzi Yassin di sini adalah petahana wakil gubernur yang punya basis. Kemarin juga terpilih. Suara DPD-nya luar biasa sangat besar. Artinya mesin politiknya ini masih panas. Nah, pertarungan antar dua pasang ini saya kira akan menarik juga dengan seperti halnya di Jakarta tadi. Namun yang akan ditunggu oleh publik apa kejutan-kejutan yang bisa dilakukan PDIP untuk memastikan Jawa Tengah ini kandangnya banteng. Bukan kandang yang lain. Tapi ini nggak gampang. Ya, nggak mudah. Kenapa? Karena Pak Ahmad Lutfi dan Mas Tadzi Yassin saya kira juga punya format strategi yang luar biasa karena didukung oleh koalisi gemuk. Otomatis semua mesin-mesin politik mereka akan bekerja dan ini bagi banteng saya kira tantangan yang lebih luar biasa lagi sebagaimana di Jakarta. Seperti itu. Tapi kan kejutannya setelah Kim mengusung seorang general polisi bintang tiga lawannya langsung dilawan oleh general TNI bintang empat. Ini yang dibilang perang bintang gitu di Jawa Tengah. Nah, Anda tidak melihat sisi perangkat-perangkat di balik itu seperti memang ada unsur TNI Power di balik itu? Ya, kalau Mas Andika ini kan di level lingkupnya nasional. Sementara Pak Ahmad Lutfi ini basisnya jelas di Jawa Tengah. Jadi, di politik, di pilka ada spesifikitas kemudian detailitas itu menjadi utama. Kenapa? Karena kerja-kerja yang dilakukan harus terukur dan teratur. Nah, Pak Andika harus memulai itu lagi dari awal. Walaupun tidak awal-awal banget tapi untuk memastikan pengaruh magnet figurnya itu benar-benar menukik dan menajam di Jawa Tengah karena selama ini blokon luas cakupan wilayahnya sangat besar Indonesia seperti itu. Nah, itu sedikit banyak akan terdorong dengan Mas Hendi. Nah, tapi saya kira apa ya, format ini sangat menarik kenapa kalau dibedah secara elektoral di survei semuanya masih kompetitif. Ya, jadi masih ada peluang bagi Mas Hendi dengan Pak Andika untuk bisa memberikan perlawanan sengit ketika memang masing-masing punya ya, visi, misi program yang jelas kemudian bisa bermain isu terhadap masalah-masalah yang existing di Jawa Tengah kemudian juga bisa juga masuk dalam konteks di mana mereka bisa share soal rekam jejak mereka selama ini apa prestasi sebagai panglima apa prestasi sebagai wali kota Semarang dan saya kira Mas Hendi punya dalam terpetik porsi yang lebih luas nantinya untuk bisa mengkapitalisasi rekam jejak dia selama menjadi wali kota di Semarang dan Semarang hari ini luar biasa nah, itu yang bisa diformulasi sehingga apa? sehingga Pak Ahmad Lutfi dengan Mas Tad Syasin ini tidak kemudian apa ya bisa terleha-leha santai-santai gitu karena di sisi ini PDIP-nya juga punya kapasitas dan kualitas yang luar biasa cuman saya masih tanda tanya besar bagaimana merangkul pemilih-pemilih Islam perdesaan karena disana banyak teman-teman nahdiin dirangkul dalam format ataupun program yang utuh supaya apa supaya bisa dalam terpetik menjadi lawan sepadan bagi Pak Ahmad Lutfi dan Mas Tad Syasin seperti itu oke lagi-lagi kerja kelas nih Bung Ciko benar gak nih kira-kira di Jawa Tengah ya Bismillah kita lihat nanti bagaimana kami tetap meyakini bahwa masyarakat Jawa Tengah sudah lebih berpikir rasional dan maju artinya lebih mengutamakan gagasan-gagasan dan bagaimana mengentaskan problematika yang ada khususnya kemiskinan yang masih sangat besar di Jawa Tengah walaupun sempat ditekan ke angka yang cukup signifikan dalam kepemimpinan Mas Ganjar Pranowo tetapi itu menjadi concern bagi masyarakat Jawa Tengah saya rasa hal-hal yang sifatnya primordialisme dan agamnya dan juga kesukuhan tentu bisa kita selesaikan dengan bagaimana kita memberikan gagasan yang baik untuk kemajuan dari masyarakat tersebut lebih lanjut lagi nanti strategi politik akan kita bahas dalam dialog-dialog berikutnya nih strategi pemenangan begitu ya kira-kira kita beranjak deh ya ke Jawa Timur Jawa Timur ini kalau sebelumnya katanya diisukan akan melawan kota kosong movie finder para wansa dan juga emel dardak tapi ternyata pedi perjuangan kabarnya memajukan burisma benar gak bung Ciko kita lihat nanti ya saya gak berani mendahuli apa yang belum menjadi keputusan resmi gitu dan kita tunggu bagaimana Ibu Megawati Sukarno Putri akan bersikap terkait dengan Jawa Timur namun memang bocorannya dalam beberapa hari terakhir Mbak Risma sering berada di Jawa Timur bahkan kemarin ketika ada pengumuman calon pilkada di gelombang ketiga di DPP beliau tidak bisa hadir biasanya hadir karena sebagai salah satu ketua DPP namun tidak hadir minta izin untuk turun di Jawa Timur kita lihat saja nanti bagaimana dan dengan siapa apakah memang ada nama Burisma atau tidak atau tidak sama sekali apakah PDI Perjuangan akan maju sendirian atau bersama dengan partai lain ya kita nantikan tapi kalau sepertinya kalau di Jawa Timur untuk bertarung sendirian agak sulit nih PDI Perjuangan karena basisnya basis nahdiin yang begitu kuat begitu kabarnya dengan PKB nih Bung Ciko bisa 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 tapi kalau kita mau jujur di internal PDI Perjuangan sendiri toko Nadien juga banyak dan kalau bisa dilihat dari survei ya Mas Agung mungkin bisa lihat ya di dua pemilu bahkan tiga pemilu belakangan pemilih Nadien itu paling banyak memilih partai PDI Perjuangan baru kemudian PKB atau kebalikannya jadi antara itu dua aja yang dipilih oleh pemilih Nadien kalau kita lihat kemudian ada Golkar juga disana ini acuannya di PILPRES 2020 oh di PILEC PILEC 2024 dalam tiga PILEC berturut-turut pemilih Nadien yang memilih PDI Perjuangan kita selalu berada di top two lah di dua besar 2018 tapi kalah Bang sama Ibu Kofifu dan PEMIL Putih Guntur sama Pak Gusipul padahal punya representasi Nahdi juga artinya dengan kita taruh tokoh Nadien pun bisa kalah oke Put, Jawa Timur gimana Put sejauh ini? ya kalau untuk Jawa Timur tentu Partai Golkar itu menjadi salah satu partai terdahulu yang menyatakan dukungannya kepada Bungo Viva dan juga Masa Teldardak dan ini merupakan salah satu strategi yang menurut kami terbaik untuk Jawa Timur karena memang beliau berdua sudah terbukti melakukan banyak perubahan dan sangat berprestasi dalam memimpin Jawa Timur dan tentu Jawa Timur dengan penduduk dan juga DPT yang jumlahnya 31 juta ini juga menjadi salah satu basis kekuatan dari Pak Prabowo dan Mas Gibran kemarin jadi tekat kami untuk terus bersama-sama dengan Kim membangun strategi keberlanjutan ini tentunya kita berhasil laksanakan juga di Pilkada Jawa Timur ini dan tentu nanti kita juga akan menunggu surprise dari Mas Ciko dan teman-teman di PDIP dan partai lain yang belum mendaftar siapa yang akan diusung oleh mereka nanti di Pilkada ini dan tentu akan tetap siap untuk menghadapi siapapun calonnya itu baik itu nanti misalnya dari kaum Nadien ataupun dari basis elektoral lainnya jadi tentu tanggal 29 ini akan penuh kejutan dan kita juga akan mengantisipasi seluruh dukungan-dukungan yang nanti akan disampaikan oleh partai-partai lain juga oke pertanyaan berikutnya pertanyaan saya berikutnya adalah Golkar dan PDI Perjuangan akur di Banten untuk mengusung Airin nah gimana nih manuver yang kemarin dilakukan partai Golkar untuk mengusung Airin Rahmidiani dan pasangannya dari PDI Perjuangan akhirnya akur latar belakangnya apa Putri? ya sebenarnya kalau untuk dukungan kepada Bu Airin itu dari awal ya memang bukannya awalnya ini ke Andra Sony dan di Miyati ya tapi dari sebelum masa pendaftaran pilkada ini memang kami dari awal telah menyiapkan Bu Airin karena beliau memang salah satu kader terbaik perempuan di partai Golkar selain beliau sebagai wali kota Tanggerang Selatan juga telah berprestasi tentu beliau juga adalah ketua umum saya di kesatuan perempuan partai Golkar dan terbukti sekarang suara dari partai Golkar itu dari basis perempuan dan tentu untuk kursinya itu bertambah jadi prestasi-prestasi dan pengabdian beliau ini tentu menjadi salah satu faktor konsideran ketika kita mendukung Bu Airin jadi untuk pencalonan Bu Airin kemarin kita berkomunikasi intensif juga dengan partai Koalisi Indonesia Maju tentunya dan tentu kami juga sangat berterima kasih karena pimpinan di partai Koalisi Indonesia Maju ini merestui kami maju dengan PDIP dan tentu kami tetap akan berkomunikasi dengan beliau-beliau untuk bagaimana kita bisa jalan berdampingan di Pilkada Banten ini tentunya dengan tidak mengesampingkan nanti asas-asas demokratis dan juga kompetitif yang akan dibawa pada Pilkada ini jadi kalau Mas Siko punya surprise di DKI di Jawa Timur ya kita surprise-nya kemarin di Banten dan tentunya ini juga sangat mewarnai peta demokrasi kita karena ini adalah bukti bahwa memang walaupun kita tetap berkoalisi di banyak provinsi strategis lainnya tapi karena demokrasi kita yang tetap berjalan tentu kita masih bisa mengusung pasangan carol lain dengan partai non-koalisi ini ya memang banyak sekali kejutan yang membuat kita tercengang di Pilkada Serentak tahun ini termasuk juga berita terbaru soal batalnya Ahmad Riza Patria di Pilkada Tangerang Selatan diusung oleh partai Grinder dan koalisinya tapi terakhir saya mau tanya ke Bung Agung ini tadi kita bahas Banten dan Jawa Timur kalau lihat koalisi Indonesia maju kan diupayakan di semua provinsi pilkada ini bisa solid tapi ternyata di pilkada Banten kayaknya rontok kalau khusus terkhusus untuk bicara koalisi Indonesia maju upayanya dalam membangun koalisi yang solid terus di pilkada sebenarnya masih bisa berlanjut gak sih? Iya saya masih melihat memang koalisi Indonesia maju ini memang lebih pas utuhnya di pilpres bukan di pilkada kenapa? karena kompleksitas di pilkada itu lebih luas lebih luas banyak kearifan politik dan sosial yang harus diakomodasi dan itu terbukti kontraksi politiknya kalau dipaksa Kim ini di seluruh Indonesia ataupun di beberapa tempat strategis akhirnya ada benturan kepentingan baik di internal partai di Kim itu sendiri maupun di eksternal masyarakat yang menjadi perwakilan dari kandidat-kandidat tersebut terbukti di Banten akhirnya Ibu Airin bersama Golkar dan PDIP misalnya dan di sana Kimnya jadi bukan Kim plus tapi Kim minus kan seperti itu di Jabar juga bisa jadi ada kemungkinan Pak Ahmad Seku sama Pak Ilham Abibi maju nah di sana Kimnya juga Kim minus gitu jadi Kim versus plus plusnya disitu ada Nasdem ada PKS PKBnya gak tau kemana di Jatim kemudian solid di Jateng juga solid dan saya akan lihat di Jakarta apakah solid dan kemungkinan besar solid jadi ada beberapa tempat yang saya kira seperti Banten dan Jabar tadi memang tidak bisa dipaksakan bahkan di beberapa tempat misalkan di beberapa provinsi lain juga demikian sehingga memang saya lebih melihat bahwa ini akan dikembalikan lagi ke anggota masing-masing karena ini yang bisa menampung keaneka ragaman kemajemukan politik kita dan kebutuhan aspirasi masyarakat kita kalau misalkan tidak saya khawatir partai-partai menengah atau berapa partai besar itu akan dirugikan dengan skema Kim atau Kim plus dan seterusnya ketika ada momen-momen krusial politik elektoral apakah itu nanti dipilih Pilpres Pilkada di 2029 idealnya ini mengalir tapi tetap terkonsolidasi seperti itu baik terima kasih narasumber saya pagi hari ini kita nantikan kejutan apa lagi nih yang akan hadir di Pilkada Serentak tahun ini menarik untuk terus kita simak Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Putri Komarudin selalu juru bicara PDI Perjuangan Siku Hakim dan Bung Agung Mas Koro terima kasih sudah hadir di Sapa Indonesia Pagi hari ini sehat selalu Bapak Pak dan Ibu sampai jumpa lagi Assalamualaikum 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 Thank you Terima kasih Putri sama-sama Assalamualaikum